Gara-gara nonton video ini, satu minggu berhasil mendapatkan seribu subscriber. Wah, ini sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Dan harapan saya teman-teman semua memahami dan yuk belajar bareng-bareng gimana sih cara cari uang di Youtube yang sebenarnya yang bisa kalian lakukan dari HP kalian saja. Yuk langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Dan tentu saja, yuk kita akan cari cara yang paling mudah serta paling cocok buat teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini tujuannya cukup simple ya. Cukuannya sederhana, saya pengen memotivasi kalian bahwa setiap orang itu punya peluangnya masing-masing. Setiap orang punya kecocokannya masing-masing. Jadi kita harus gali, kita harus cari apa yang cocok dengan kita. Jadi si A sukses dengan cara A, belum tentu kalian juga bisa sukses. Bisa jadi kalian cocok dengan cara yang satunya padahal si A nggak bisa seperti yang kalian lakukan. Jadi setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya kita harus bisa mencoba dan harus berani mencoba untuk tahu apakah ini cocok atau tidak buat kita. Karena berdasarkan pengalaman saya, apa yang dulu saya pikir saya tidak cocok, ternyata saya cocok juga. Apa yang dulu saya pikir saya cocok banget di sini, ternyata berat juga untuk jalaninnya. Jadi cari yang paling simple. Nah, tergantung sekarang tujuan kalian sebenarnya apa nih? nge-youtube nih. Cari uang kah? Cari popularitas kah? Atau untuk apa? Nah, kalau cari uang, harusnya cari yang se-efektif dan se-efisien mungkin untuk bisa meraih pundi-pundi uang. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, di sini ada dari Kak Creative Home ya. 7068. Berkat abang baru seminggu saya buat short tebak gambar, udah seribu sub, saya cuma views masih stock 13K views. Oke, jadi beliau itu nonton video saya kemarin yang membahas tentang ya model-model seperti ini lah ya. Tentang ide konten yang membandingkan gambar tapi mudah untuk dibikin. Bisa pakai kanva doang, bisa pakai cap cut. Ternyata ya beliau mencobanya dan lumayan. Satu minggu bisa berhasil mendapatkan 1.300 subscriber. Ya, ini kita akan lihat ya. Ini komennya tadi kan, komennya udah lama banget nih. Nah, jadi kayaknya beliau ini sudah bikin-bikin konten terus baru mulai semingguan mulai untuk bikin perbedaan gambar gitu ya temen-temen ya. Mulai di sini kayaknya nih. Sebentar. Mulai di sini sepertinya. Masih 27 Oktober ya. 27 Oktober pertama kali beliau mulai mengubah kontennya. Nah, sebenarnya nggak saya sarankan juga sih untuk mengubah konten gitu ya temen-temen ya. Maksudnya langsung ganti konten gitu. Harus dipikirin dulu. Kalau saya pribadi daripada ganti konten dari channel yang sudah saya bangun, lebih baik saya bikin channel baru untuk tema yang baru. Cuman ya kalau video masih belum banyak, masih nyoba-nyoba, ya nggak apa-apa lah ya. Namanya juga eksperimen. Ya, syukur-syukur seperti beliau ini ya. Sudah mendapatkan seribu subscriber. Jadi dari komen beliau ini, beliau itu saat... Wah, ini nggak ada tanggalnya ya. Saya lupa ngasih tanggalnya ini. Itu kisaran saya coba cek dan bener memang sekitar semingguan temen-temen. Nah, ini konten-kontennya seperti ini nih ya. Tuh. Jadi konten-konten seperti ini, itu memang mudah. Cuman di sini bukan poinnya saya pengen kalian bikin konten seperti ini. Juga nggak. Poin di sini adalah berani untuk mencobanya. Berani untuk eksplor harbaru. Dan ya, terus berinovasi, terus berekspresi terkait apa yang kalian suka. Jujur, waktu awal saya bikin contoh, itu saya tidak mencontohkan tentang konten-konten yang bersifat kayak semacam ini nih temen-temen ya. Anime, terus kemudian model-model AI, AI, dan lain sebagainya. Nggak, tapi beliau ngide sendiri, bereksperimen sendiri, nyoba-nyoba dengan anime kayak gini. Ya, dan saya rasa peluangnya sangat gede karena pasti para pecinta anime seperti ini pasti akan suka dan tertarik, merasa dirinya tertantang untuk, apa ya, untuk mencari perbedaan dari anime favoritnya. Ya, jadi poin utamanya beliau tuh ada artist Korea, ada AI, terus cuman foto-foto biasa. Ya, segala macam dicobain. Akhirnya beliau mulai untuk ke gambar-gambar yang lebih cerah, lebih colorful gitu ya. Menemukannya seperti ini. Tuh ya, nah seperti ini. Ini video udah lemot banget ya ini ya untuk penontonnya sudah mulai lambat. Kita akan lihat ya, kapan ini terakhir di-upload. Waduh, kok tidak ada datanya ya? Kenapa ini? Tidak ada datanya guys. Saya juga nggak tahu ini kapan di-uploadnya ya. Jadi, untuk konten-konten seperti ini, ini selalu membutuhkan yang namanya inovasi dan terus perubahan-perubahan dan terus mencari sesuatu yang lagi trending. Karena gini, konten seperti ini, konten yang gampang dibuat, konten yang gampang diikuti oleh orang lain. Kalau kalian tidak berlomba-lomba untuk melakukan inovasi, pasti akan ada aja pesaing-pesaing baru yang mungkin jauh lebih hebat dari kita. Kalau kita tidak bisa bersaing secara kualitas, yuk kita bersaing secara kuantitas. Nah, kuantitas ini memang beberapa orang menilai nggak baik kuantitas kalau videonya jelek ya buat apa. Cuman, saya berpendapat lain. Kalau kita memperbanyak kuantitas, tapi mindset kita itu terus untuk bertumbuh dan berkembang, serta pengen menambahkan sesuatu yang baru terus, nah itu akan jauh lebih baik. Karena dengan kuantitas yang banyak, kita akan membuat konten yang banyak. Dalam artian, lebih banyak mikir, lebih banyak mencari ide. Jadi, otak kita akan terus dipakai. Skill editing kita juga akan terus dipakai. Secara nggak langsung, soft skill dan hard skill sekalian pasti akan naik juga. Ya, itu hitung-hitung itu juga menambah jam terbang kalian. Ya, jadi kalau ada yang bilang, ya kualitas aja lah. Ya nggak apa-apa uploadnya lama, yang penting videonya bagus. Oke, nggak masalah. Itu juga cara yang bagus juga. Tapi untuk yang benar-benar dari nol, dan memang keterbatasan mulai dari skill, alat, dan lain sebagainya, ya agak susah menurut saya kalau langsung ngejar kualitas. Ya, kejar kuantitas dulu, baru kita mulai untuk memikirkan secara perlahan kualitas. Ya, kenapa? Ketika kalian ngejar kualitas dulu, ini akan merasa kalian akan sangat berat. Kecuali yang saya bilang tadi ya, kalian sudah punya skill, kalian sudah punya komputer yang canggih, HP yang canggih, dan lain sebagainya. It's okay, nggak masalah kalian kejar kualitas. Tapi untuk yang HP-nya, mohon maaf kentang, dan lain sebagainya, mending menurut saya kejar kuantitas dulu. Bang, saya sudah bikin ratusan video, nggak ada yang jalan, itu gimana? Ya, nggak apa-apa, lanjutkan terus sambil mencoba hal yang baru. Ya, mungkin apa yang kalian kurang tadi, kalian bisa akali nih teman-teman. Apa yang kalian kurang, kalian tambahkan. Nih, contoh kayak gini nih, ini untuk Naruto kayak gini, yang nonton baru delapan. Untuk coba kita find difference yang kayak gini ya. Nah, mana tadi? Kok hilang? Apakah sudah dihapus? Sebentar. Kok tidak bisa diklik ya? Ini, saya mau yang ini nih. It's, kenapa dia bergeser-geser? Oke, anggap aja yang inilah ya. Coba kita lihat deskripsinya. Kenapa tidak muncul ya? Error atau gimana nih tanggalnya? Oke, anggap saja error lah ya teman-teman ya. Nah, di sini, kalian harus tahu betul bahwa kita itu target audiensnya siapa sih? Pastinya kan remaja ya. Nah, kalau target audiens remaja, itu kalian harus ngapain sih? Harus terlihat lebih menarik, harus terlihat lebih eksentrik gitu ya. Jadi, kalian bisa kasih kata-kata pembuka. Nah, konten seperti ini, apakah bisa dimonet? Jawabannya bisa. Tapi, memang tetap kalau pengen aman, teman-teman harus menambahkan suara kalian. Kalau bisa, ya tambahkan wajah kalian kecil di pojok bawah sini, itu tidak masalah. Ya, atau yang penting intonasi kalian jelas, dan menerangkan apa sih tujuannya. Misal, kayak gini nih ya. Buat kalian para penggemar Naruto, ayo nih, kenalin nih. Apa perbedaan dua gambar ini? Yuk, uji kecerdasan kalian gitu ya. Jadi, kita coba memahami ego dari masing-masing target penonton kita. Kalau Naruto dan Sasuke, itu dari awal filmnya memang ya dia rival, dan memang ada fan-fansnya, nah, kita coba bikin sesuatu yang kontroversi. Kontroversi dalam artian bukan yang negatif ya, tapi lebih kepada sesuatu yang mengundang kontroversinya. Salah satunya adalah, misal seperti ini. Menurut kalian, setim Sasuke atau tim Naruto gitu ya, Sasuke bisa belajar dengan cepat, Naruto, blablabla, jelaskan kayak gitu, kayak dibikin konfrontasi, tapi kemudian kalian bisa challenge para penonton kalian. Challenge para penontonnya untuk menjawab, untuk tahu perbedaannya di kolom komentar. Katakan, ini tim Sasuke atau tim Naruto. Kayak gitu. Dibikin seolah-olah, kalian memiliki call to action di dalam konten tersebut. Call to action ini, tujuannya adalah untuk mengundang interaksi dalam videonya. Makin banyak interaksi, makin bagus videonya untuk dapat rekomendasi. Ya, katakanlah dapat banyak like, banyak yang komen, dan lain sebagainya. Dislike pun juga interaksi ya. Share, dan lain sebagainya. Jadi makin banyak yang komen, makin mudah video kalian untuk disebarkan. Ya, jadi kalau dari Kak Creative Home tadi ini, dia ngeluh karena view-nya mentok di angka 13 ribuan. Nah, yang ini, seperti ini ya. Nah, itu apa sebenarnya yang terjadi, dan apa yang harus dilakukan? Ya, artinya ketika 13 ribu ini, YouTube mulai merekomendasikan kepada orang-orang yang mungkin responnya kurang menyukainya lagi. Kurang mau menonton video ini sampai akhir. Akhirnya YouTube berhenti untuk merekomendasikannya. Nah, oleh karena itu, tugas kita adalah terus belajar, terus menggali kata-kata, terus mencari cara bagaimana para penonton itu mau menonton video kita sampai akhir. Ya, atau misal, kalian bisa bikin kalimat hook seperti ini nih. Misal ya, ini bukan patent ya, tapi kalian coba cari-cari sesuatu. Nah, yang bisa nonton video ini sampai akhir, kalian hebat. Berarti kalian sudah bisa menemukan perbedaannya. Atau puji penonton kalian. Ya, gunakan kata-kata yang membuat penonton kalian itu merasa kayak dihebat-hebatkan. Karena ya, kita harus mengenali betul, seperti yang saya bilang, target audiens kita adalah mungkin bocil-bocil yang mulai beranjak dewasa. Ya, itu adalah target audiensnya sebenarnya. Dimana ketika masa-masa remaja seperti itu, ego itu pasti akan tinggi. Ya, coba berikan challenge. Coba berikan pujian. Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik. Ya, menjadi sesuatu yang sangat-sangat keren menurut saya. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena ya, orang pasti akan merasa suka dan ter-engage dengan konten-konten kalian. Ketika penonton sudah mulai ter-engage dengan kalian, kalian mau bikin konten apapun, dia akan dengan sukarela mau komen, mau like, mau nge-share, gitu ya teman-teman ya. Itu adalah kunci agar kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para penonton-penonton kita. Semakin baik penonton-penonton kita, semakin setia mereka, semakin cepat perkembangan channel kita. Ya, bang, apakah ini cuma keberuntungan? Beliau bisa mendapatkan seribu subscriber dalam waktu Sabtu Minggu? Kalau dibilang keberuntungan, tidak juga. Tapi memang ya, ini nggak lepas dari keberuntungan dan rezeki juga. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalian bisa bikin yang terbaik lebih baik dari dia? Belum tentu video kalian juga akan secepat dia. Kenapa? Karena kembali lagi, teman-teman. Ya, kembali lagi. Kita main YouTube itu adalah main momentum. Dimana ketika momentumnya pas, dan video kita itu benar-benar lagi dinaikin sama YouTube, itu adalah momentum-momentum kecepatan perkembangan channel kita. Ya, tapi ketika kita belum mendapatkan momentum tersebut, ya tugas kita hanyalah bersabar, disiplin, dan juga konsisten. Saya pun juga pernah, tidak pernah mendapatkan momentum dalam waktu beberapa lama gitu ya. Cuman ya, tugas kita karena kita tidak pernah tahu kapan dapat momentumnya. Yaudah, fokus aja konsisten, bikin konten secara disiplin, dan melakukan yang terbaik di setiap videonya. Ya, ini khusus untuk short. Nah, saya disini tidak membahas thumbnail, karena ya memang masih belum ada thumbnail di short ya. Jadi, masih belum bisa thumbnail custom gitu lah. Thumbnailnya bisanya ya dari konten aja. Nih, teman-teman yang pengen tertarik untuk nonton video ini, untuk bikin konten-konten seperti ini, dan apakah bisa monet atau tidak, teman-teman bisa cek sih di channel saya yang ini ya videonya. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini ya teman-teman ya, yang ada gambar perbedaan juga kanan-kiri, ini 12 hari yang lalu ya teman-teman. Nah, ini cuman teman coba lihat ya tuh, ini videonya aja baru 12 hari yang lalu. Berarti beliau bikinnya juga belum terlalu lama juga kan, bisa dapat 1000 subscriber. Nah, disini ada beberapa contoh-contoh channel yang serupa, yang bisa lolos monetisasi ya. Jadi, untuk kayak gini, memang banyak orang takut karena ini gagal monet lah, takut tidak bisa monet lah, dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak dicoba, ya buat apa. Kalau pengen aman, ya harus kasih suara. Ini kalau nggak salah, beliau juga ada suara kok. Cuman suaranya tuh suara text to speech ya teman-teman. Pake suara robot, nah menurut saya juga tidak masalah. Asal ada intonasinya. Kalau kalian ragu-ragu dan pengen banget bikin konten seperti ini, cara paling gampang adalah munculin wajah kalian. Kalau kalian malu, kalian bisa pake masker. Ya, banyak orang-orang yang masih belum pede, dan mungkin ngomong di depan kamera masih gugup-gugup, itu udah bisa dengan menggunakan pake masker. Ngakalinya seperti itu. Nih, salah satu contohnya channel besar yang pasti pake masker adalah ini. Nih ya, channel Bang Yajut Kortu Duo udah 1 juta subscriber. Terus kemudian kalian bisa lihat, ini rata-rata menggunakan masker. Percaya atau tidak, ya awal-awal beliau itu gak pede langsung ngomong di depan kamera. Bingung. Jadi beliau itu pake masker. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menutupi gerakan bibirnya. Jadi suaranya direkam dulu, terus kemudian pake masker seakan-akan ngomong. Jadi terkesan ngomongnya lancar. Padahal suaranya sudah direkam dulu. Jadi kayak lip sync gitu teman-teman ya. Tapi kan tidak terlihat gerakan bibirnya. Nah, itu adalah salah satu fungsinya. Dan dari sini, kita juga harusnya bisa belajar loh teman-teman. Belajar apa? Ada solusi dari setiap hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan kita. Jadi kalau bang, saya itu gak pede depan kamera. Bang, saya itu selalu gagap ngomong depan kamera. Ada solusinya seperti ini. Dan itu juga tidak menyalai aturan, tidak melanggar hukum. Dan kenapa kalian harus gak pede untuk melakukannya. Ada banyak. Beberapa hari yang lalu, saya juga udah bikin konten juga. Udah 2 juta subscriber. Pake masker juga. Mbak-mbaknya ya. Banyak kan teman-teman itu loh. Itu adalah orang-orang yang berjuang. Dia udah berjuang 1 tahun, gak monet-monet. Akhirnya monet. Dan sekalinya monet, channelnya berkembang. Sekarang cepet banget buat dapet 1 juta subscriber. Ya? Oke? Mungkin segitu dulu video kali ini. Dan juga mungkin ini ada sedikit tips ya. Kemarin ada yang ngedrop komentar di channel saya yang kelas kreator. Teman-teman ya. Di channel saya yang kelas kreator yang ini. Di sini saya kemarin najuin pertanyaan nih. Guys, drop nama channel kalian dong di kolom komentar. Nah, di sini ada beberapa orang yang komen yang masih masukin nama channelnya. Dan pengen saya bedah ya channelnya. Saya pengen kasih masukan. Dan salah satunya adalah dari Kak Dunia Vanessa. Nah, Kak Dunia Vanessa ini sudah 1000 subscriber. Tapi belum monetisasi. Kemungkinan ini jam tayangnya yang masih kurang. Nah, kalau saya lihat-lihat secara konsep. Beliau ini adalah model-model vlog keseharian. Yang mana ini tentu saja agak susah naiknya. Kalau kita tidak mengikuti tren bocil-bocil saat ini. Karena ini adalah konten bocil. Maka kita tidak bisa egois. Dan tidak bisa idealis. Pengen bikin konten apa hari ini kita bikin. Nggak bisa kayak gitu. Untuk Kak Dunia Vanessa ya, Kak ya. Nah, Kak saya yakin dari namanya ini mungkin terinspirasi dari channel Dunia Dinda. Bener nggak, Kak? Nah, Dunia Dinda juga sama ya. Model-model sketsa kayak gini. Tapi Dunia Dinda lebih ke arah sketsa ya. Kalau kakak ini kan lebih campur ke arah vlog-vlog juga tuh ya. Tapi ya ini sketsa sih menurut saya. Nah, Kak ini sketsa. Nah, kalau kayak gini, Kak. Apa saja sih yang harus kakak lakukan dan harus diperbaiki? Adalah mulai untuk perbanyak konten, Kak. Dan juga kalau bisa durasinya itu dibikin agak lamaan, Kak. Maksudnya, kenapa bangkok agak lama? Ya, karena target audiens kita kan bocil-bocil. Bocil-bocil itu kadang kalau misal videonya terlalu pendek-pendek. Itu mungkin bisa jadi mereka males ya nontonnya. Jadi, kita tidak bisa menonjolkan sesuatu yang istimewa dari video-video kita itu nantinya. Terus untuk soal thumbnail. Ini thumbnail memang menurut saya agak kurang, Kak. Kurangnya di mana? Kurangnya adalah hal-hal yang menonjolnya itu tidak ada. Itu ya. Nah, konten-konten kayak gini. Borong-borong mini, So. Gitu, 4 bulan yang lalu. Dan ini, sorry. Ini uploadnya jarang banget. Ya, harusnya. Kalau uploadnya sering bakal lebih bagus deh. Ini kakak ini kalau misalnya apa dia fokus di short ya. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Ini kenapa gini ya? Sebentar. 18 Oktober. Berarti artinya belum konsisten-konsisten banget ya. Shortnya terakhir di 18 Oktober. Terus kemudian video panjangnya terakhir 3 minggu yang lalu. Nah ya. Video panjangnya terakhir 3 minggu yang lalu. Nah, konten seperti ini, Kak. Youtube itu udah jamannya mulai persaingan yang sangat ketat. Dimana kalau kita nggak aktif, otomatis video kita akan kurang direkomendasikan, Kak. Jadi kita harus aktif. Kita harus konsisten juga. Kita harus disiplin juga, Kak. Kalau perlu dikonsep. Ya, dunia dinda bisa seperti itu karena memang timnya banyak. Nah, kalau kakak timnya masih ini yaudahlah. Oke, mungkin 2 hari sekali gitu ya. Tapi kalau bisa, sehari sekali sih, Kak. Bikin game-game yang lucu. Challenge yang lucu. Kalau perlu, fokus aja di barang-barang yang warna-warni, Kak. Ya, misal ini ada Kak Vanessa ya. Ini lagi main apa nih, Kak Iskidipapa? Ini boleh, Kak. Cuman ya mungkin ngeditnya agak susah ya kalau bikin animasi kayak gini-gini. Nih, kayak gini ini mungkin agak susah. Makanya uploadnya jarang. 5 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Tuh ya. Ini sih kuncinya memang harus konsisten, Kak. Nggak bisa, enggak sih menurut saya. Nanti kalau kakak sudah punya nama besar, channelnya sudah jalan, jarang-jarang upload pun tetap lumayan, bakal lumayan tetap rame ya. Kayak Zuni and Family gitu ya, Kak ya. Itu kan rame juga. Meskipun uploadnya videonya juga nggak banyak-banyak banget. Tapi dia sudah menguasai market dan pasar di Indonesia untuk konten anak-anak seperti ini. Ya, jadi ya memang ini perlu perjuangan. Karena perlu syuting ya. Perlu syuting, perlu ide konten, perlu... Intinya repot lah. Intinya banyak aktivitas fisiknya dan persiapannya. Jadi ya, mungkin saya memaklumi kalau ini memang agak, apa ya, bikin kontennya agak berat. Cuman ya kembali lagi, kalau kita niatnya cepat, terus channelnya bisa berkembang. Ya mau nggak mau ya kita harus mengemas semua itu lebih konsisten lagi, Kak. Ya, kalau misalnya nanti kalau udah bisa konsisten baru kita mikirin mulai ke kualitas gitu-gitu, Kak. Karena gimana ya, kalau misalnya kita masih baru pemula, akan sulit juga kita langsung ngejar kualitas seperti tadi, Kak. Ya, nih. Shopping. Ini nih konten-konten kayak gini nih, Kak, coba lihat nih. Yang paling populer apa sih? 400 ditonton, 348, 270. Nah, sekarang pertanyaan saya. Seribu subscriber ini dari mana, Kak? Apakah hasil saling support, ataukah for sub, ataukah alami? Kalau alami, misal didapatkan dari ini jumlah subscriber terbanyak. Ya, Kak, mulai sering-sering bikin konten yang model-model kayak gini, Kak. Artinya penonton kakak seribu ini, itu suka dengan konten-konten seperti ini. Tapi, kalau ini tuh hasil support, nah ini yang agak susah. Susahnya gimana? Kita tidak pernah tahu akan sulit sekali mengetahui minat penonton kita itu dari mana sih. Nah, itu kita akan sulit sekali mikirin strategi. Karena yang nonton-nonton video kita ini, rata-rata ya orang-orang yang katanya amanah, yang cuma pengen nontonin video kita, padahal mereka tidak tertarik, Kak. Itu yang membuat kita akan sulit sekali untuk menganalisa semuanya. Ya, oke. Ini bedah channel singkat ya, ngasih tips buat teman-teman yang masih baru berjuang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dicatat baik-baik. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran juga buat teman-teman yang nonton video ini. Yang mungkin ya, masih bisa diambil sedikitnya apa yang saya sampaikan untuk pengembangan channel-channelnya. Terima kasih, mohon maaf jika disala-salaata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.